Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Bapak Abdul Hadisok Dimana channel kita selalu membahas tentang pengobatan kesehatan dan supranatural Pada kesempatan yang berbahagia ini Mari kita panjatkan doa Agar Allah memberikan, mengharuniakan umur yang panjang Kesehatan yang peribad Reziki yang lancar Serta keluarga yang harmonis Amin ya Rabbul Alamin Pemirsa dan teman-teman semuanya Dalam hidup kita Pasti kita pernah mengalami Dimana anak kita atau cucu kita Kalau yang punya cucu Atau keponakan kita Dimana mereka ketika malam hari Ini menangis tanpa sebab Seperti histeris Dan seperti ketakutan Dan bahkan kadang-kadang sampai keluar keringat dingin Karena takutnya Dan bahkan kalau dibiarkan Ini akan menimbulkan kejar Dan ini Kalau diperiksakan secara medis Panas badannya Kelihatannya normal Perut tidak gemung Biasanya di buku-buku tidak gemung Kemudian juga kita lihat Yang lain tidak ada apa-apa Di bawah ke medis juga dinyatakan Biasanya tidak apa-apa Dan ini Satu hal yang perlu kita yakini Bahwa dari dulu sampai sekarang Ini ada satu penyakit Yang memedis Yang sering mengganggu Ini anak kecil Atau ketika Masih di bawah Lima tahun Dan kemudian Apa penyebabnya Penyebabnya ini adalah Biasanya Namanya Sawan Sawan itu apa Sawan itu adalah Satu energi negatif Yang terbawa Dari suatu tempat Ke rumah Kemudian Di rumah ini Akan mempengaruhi Anak kecil tersebut Yang Tanya Satu tahun Dua tahun Atau tiga tahun Ini Kemudian ketika dia tidur Dia merasa Seperti Ada Hatinya merasa Tidak enak Ketakutan Dan sebagainya Sehingga Itu akan Terjadi Tangisan Yang mendadak Dan ini Sawan ini Terbawa Ini biasanya Dari tempat-tempat Angkel Ya Entah habis Ziaro kubur Ataupun Kita habis Takzia Dimana Biasanya Dalam Luang lingkup Ya Jenazah Dan sebagainya Kadang-kadang Ini punya Satu efek Yaitu Energi Negatif Dan ini Sudah diakini Sejak zaman dulu Sampai sekarang Dan tentunya Orang tua Ini pasti Bingung Bagaimana Cara Untuk Mentiamkan Si anak itu Nah Disinilah Kita akan Memberikan Satu cara Yang Sederhana Namun Pemirsa Dan teman-teman Bisa Menerapkan Insya Allah Manjur Ya Dan ini Sudah kita Praktikan Ini sejak Berapa puluh Tahun yang lalu Dan Cara pertama Itu adalah Kita Siapkan air Satu gelas Kemudian Kita Bacakan Pertama Fateha Satu kali Kemudian Alikras Satu kali Al-Falak Satu kali Anas Satu kali Air Kursi Satu kali Kemudian Solawat Allahumma Sohli Allah Sayyidina Muhammad Sebanyak Empat Puluh Satu Kali Kemudian Setiap Bacaan Kita Tiupkan Ke air Ini Satu kali Dan setelah Selesai Kemudian Air Ini Kita Ambil Ya Sedikit Ini Kita Berapa Tetes Tangan Kemudian Kita Inikan Kemudian Kita Usapkan Kepalanya Si bayi Kita Tempelkan Pelabaran Kita Usap Sambil Kita Baca Solawat Kemudian Sampai Ke Dadanya Turun Kemudian Kaki Dan Tangan Dan Kaki Dan Kemudian Ya Itu Nanti Kalau Bisa Minum Ini Air Yang Tadi Ini Dicampur Ke Susu Kalau Anak Tersebut Ini Tidak Bisa Minum Air Putih Kalau Bisa Langsung Air Putih Diminumkan Caranya Kedua Itu Yang Tadi Yang Pertama Caranya Kedua Adalah Kita Tempelkan Tangan Kita Kening Atau Kepala Bisa Kening Kemudian Baca Yang Bacaan Tadi Setelah Selesai Kita Sambil Kita Ambil Nampas Lewat Mulut Kemudian Seperti Kita Mengambil Sesuatu Sambil Ditarik Nah Kemudian Energi Ini Negatif Sudah Kita Sedat Kemudian Kita Keluar Dari Rumah Kemudian Kita Buang Dan Setelah 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 Kemudian Anak Tersebut Biasanya Mulai Tenang Dan Itu Sementari Kemudian Tidur Dengan Ninyak Setelah Tidur Biasanya Ini Sudah Dianggap Nanti Sembuh Dan Tidak Terulang Lagi Karena Energi Tadi Sudah Kita Buang Ataupun Kita Hilangkan Dengan Air Tadi Dan Ini Cara Sederhana Namun Ampuh Selama Ini Kita Terapkan Kepada Pasien-pasien Yang Menggunakan Cara Tersebut Dan Silahkan Pemirsa Teman-teman Catat Kemudian Bisa Diterapkan Ibarat Ini Setiap Payung Sebelum Hujan Datang Jadi Waktu-waktu Ada Kejadian Kita Sudah Siap Dan Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Bisa Memberikan Satu Manfaat Dan Apabila Dirasakan Bermanfaat Maka Jangan Lupa Memberikan Dukungan Dengan Like Subscribe Dan Disebar Luaskan Seluas-luasnya Sebanyak Mungkin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh